Oke teman-teman kembali di Petani Melenium Sedikit tips and trick untuk perangsangan pada lengkeng ya Yang pertama jelas lengkeng ini untuk jenis nyuk kristal umurnya minimal 2 tahun Yang ini sudah pas 2 tahun ya Itu yang pertama Terus yang kedua kita lihat ujung pucuk tanaman ini Jadi kalau sudah tua seperti ini Berarti dia sudah siap untuk di rangsang di booster ya Jadi nantinya untuk pertumbuhan setelah pucuk ini akan langsung tumbuh untuk pertumbuhan bunga atau pertumbuhan generatif Terus selanjutnya sebelum perangsangan Satu hari sebelum pemberian perangsangan harus disiram terlebih dahulu Nah ini kita sedang melakukan penyiraman Jadi sorenya kita siram Pagi-paginya besok kita sudah lakukan perangsangan Ya untuk umur 2 tahun Saya menggunakan 1 oz untuk perbandingan 5 liter air Jadi setelah disiram Sorenya atau pagi atau siangnya Besoknya kita booster Gitu teman-teman Supaya Nantinya pas di booster Si kalium tidak tercuci ya Dan juga terkekurangan air Dan setelah pemberian perangsangan Hari esoknya Jangan dilakukan penyiraman Minimal 3 hari Ataupun maksimal 1 minggu lah Supaya Si rangsangan yang kita berikan Tidak terbuang sesia Oleh Penyiraman Oke kita teman-teman Untuk tips and trick dalam Perangsangan tanaman lengkeng Selamat menikmati